Intro Hai everyone, welcome to UBI Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Hati-hati kalau mengumbar kemesraan dengan kekasih Kadang hubungan yang terlalu diumbar adalah hubungan yang hambar Lihat saja KKI dan RIO, hmmm, sungguh tidak penting Begitu juga dengan membenci Hati-hati dalam menyimpan rasa dendam Sebab siapa tahu benci hari ini bisa jadi cinta di kemudian hari Itu juga lah yang membuat sineas Korea Selatan membuat drama mengenai balas dendam Alih-alih ingin menuntaskan dendam dalam hati Kisah dari beberapa drama ini justru berakhir dengan saling mencintai Oke, kita sudahi bahasa-bahasinya sebab kita bukan membahas hal yang basi Yang akan kita bahas kali ini adalah 12 Drama Korea Dendam Jadi Cinta 12 Queen of the Game Ayah Sin Jun mati karena ulah ayah Aeon Sol Dalam usahanya untuk membalas dendam Sin Jun sengaja mendekati Aeon Sol Segala persona dan kemampuan ia kerahkan demi menarik hati Aeon Sol Alih-alih terus melancarkan misi balas dendam Ia justru jatuh cinta pada Aeon Sol Drama ini semakin ciamik saat Aeon Sol tahu Kalau selama ini ia hanya diperalat oleh Sin Jun Drama ini dibintangi oleh Joo Jin Moo dan Lee Boyong Serta tayang pada tahun 2006 di SBS 11 Love to Kill Dibintangi oleh Rain dan Shin Minah Tayang pada tahun 2005 di KBS2 Drama ini merupakan melodrama romantis yang mengangkat kisah Boggu Pria yang dendam pada seorang gadis bernama Aeon Sol Dendam ini muncul karena Aeon Sol Pernah melukai perasaan kakak laki-laki Boggu Boggu pun berusaha mendekati Aeon Sol Untuk menghancurkan hidupnya Namun pada akhirnya Boggu dan Aeon Sol malah saling jatuh cinta 10. Birth of a Beauty Bertisah tentang seorang wanita yang menjalani operasi plastik drastis pada seluruh tubuhnya Hal ini dia lakukan agar bisa hidup dengan identitas baru Untuk balas dendam pada sang suami yang berselingkuh dan punya tabiat kejam Dia dibantu oleh seorang pria untuk menjalankan misi balas dendamnya Tapi keduanya justru menemukan kalau kekuatan cinta jauh lebih besar dibanding balas dendam Dibintangi oleh Joo Sang Wook dan Han Yesul Drama ini tayang di SBS pada tahun 2014 9. Temptation of an Angel Tayang pada tahun 2009 Drama ini dibintangi oleh Bei Soo Bin dan Lee Soyun Mengisahkan tentang seorang pria yang ingin balas dendam pada istrinya Ia kemudian merubah wajah dengan operasi plastik dan juga identitasnya Dia dibantu oleh seorang wanita demi melancarkan misinya Misi balas dendamnya pun berhasil berjalan Namun di dalam hati kecilnya Rasa cinta pada sang istri belum juga sirna 8. Prosecutor Princess Bercerita tentang seorang gadis yang sukses menjadi jaksa Karena dibantu oleh pengacara misterius Pengacara misterius yang baik dan ramah tersebut Ternyata memiliki dendam pada ayah dari jaksa wanita itu Namun pada akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya Drama komedi romantis ini dibintangi oleh Pak Si Hu dan Kim Soyun 7. Mask Dibintangi oleh Pak Su A dan Joo Ji Ho Drama ini tayang pada tahun 2015 di SBS Mengisahkan seorang wanita miskin yang menyamar menjadi wanita sosialita kaya raya Karena memiliki wajah yang sama Namun ia tidak tahu kalau sedang terjebak dalam suasana balas dendam Yang akan dilancarkan oleh tunangan wanita sosialita itu Namun pada akhirnya kekuatan cinta bisa mengalahkan dendam yang membara 6. Fates and Furious Di drama yang tayang pada tahun 2018 ini Lim Minjung berperan sebagai wanita miskin bernama Hera Ia hanya tinggal bersama kakaknya Suatu ketika kakaknya ingin bunuh diri karena ulah Injun Karena itulah Hera kemudian dendam pada Injun Hera kemudian mencoba mendekati Injun Demi melancarkan misinya Namun rasa cinta malah tumbuh di hati Hera Ia jatuh cinta dengan pria yang telah menjahati kakaknya 5. Cunning Single Lady Perekonomian keluarga yang sulit membuat pasangan suami istri Naera dan Cha Jung Woo kandas Setelah mereka berpisah beberapa tahun Mantan suami istri ini pun kembali bertemu Cha Jung Woo sudah menjadi pria yang kaya Keduanya lalu sering bertemu karena Naera bekerja di perusahaan milik Cha Jung Woo Di sana Naera berusaha merebut hati mantan suaminya tersebut Tapi ternyata sang suami secara diam-diam merencanakan misi balas dendam Pada mantan istrinya itu Namun rasa cinta yang tulus berhasil mengalahkan kebenciannya Dan dari situlah muncul rasa penyesalan atas perceraian dan benih-benih cinta kembali muncul di antara mereka Drama ini dibintangi oleh Lee Min Jung dan Joo Sang Woo Tayang pada tahun 2014 di MBC 4. Whisper Menceritakan tentang Jung Joo Seorang detektif wanita yang ingin membebaskan ayahnya dari tuduhan sebagai pembunuh Jung Joo juga menaruh dendam pada Dong Jun Hakim yang mempones ayahnya bersalah Jung Joo kemudian berusaha menjebak dan memperalat Dong Jun Supaya bisa mendapatkan bukti bahwa ayahnya tidak bersalah Namun karena mereka sering bertemu, timbullah perasaan cinta satu sama lain Mereka berdua pun juga bekerja sama dalam mengungkap korupsi di firma Taibak Merupakan salah satu firma hukum terbesar di Korea Selatan Dibintangi oleh Lee Boyong dan Lee Sang Yoon Drama ini tayang pada tahun 2017 3. Impresky Menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan biasa yang lahir di masa kekaisaran Goreo Bernama Seong Yang Ia menaruh dendam pada kaisar Hui Zong karena diduga ia telah menyebabkan ayah Seong Yang meninggal Seong Yang bahkan memiliki rencana untuk membunuh kaisar Hui Zong secara diam-diam Di sisi lain, kaisar Hui Zong malah menaruh hati padanya Melihat pengorbanan cinta yang telah dilakukan kaisar Hui Zong Membuat hati Seong Yang akhirnya luluh Drama historikal yang tayang pada tahun 2013 ini juga diwarnai dengan kisah cinta segitiga Intrik perebutan kekuasaan dan politik Dibintangi oleh Haji Won, Ji Chang Wook, dan Joo Jin Moo 2. Innocent Man Mengisahkan seorang pemuda berondong bernama Kang Maru Ia mencintai wanita yang lebih tua darinya Ia juga rela dipenjara demi wanita yang dia cintai Namun saat keluar dari penjara pujaan hatinya telah mengkhianatinya Kang Maru pun ingin membalas dendam Dia kemudian memperalat anak tiri dari mantan kekasihnya itu Namun pada akhirnya ia justru jatuh cinta dengan anak tiri mantan kekasihnya tersebut Drama ini dibintangi oleh Song Joong Ki, Moon Chaewon, dan Park Seon Tayang di KBS 2 pada tahun 2012 Pada posisi pertama Secret Love Dibintangi oleh Ji Sung dan Hwang Jung Yum Drama ini tayang pada tahun 2013 di KBS 2 Mengisahkan pria kaya bernama Min Hyuk yang dibintangi oleh Ji Sung Yang kehilangan kekasihnya karena tabrak lari Ia pun dendam pada orang yang telah membunuh kekasihnya tersebut Lalu kemudian ada seorang wanita yang mengaku sebagai pelaku Seiring berjalannya waktu fakta pun terungkap Wanita yang mengaku menabrak kekasih Min Hyuk ternyata tidak bersalah Min Hyuk pun akhirnya menaruh hati pada wanita itu Yakni seorang wanita lugu yang rela dijebloskan ke penjara demi melindungi pacarnya Nah itulah tadi 12 drama Korea Dendam Jadi Cinta Jika ada yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar Like, Share, and Subscribe UBI Entertainment Kamsahamnida Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!